Sama-sama berhubung Pak Balik untuk menenangkan Kampai Bapak. Menjelang perhelatan Pilkada 2018, utamanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Partai Berlambang Mersi ini melakukan konsolidasi baik itu di internal Partai Demokrat maupun dengan Paslon yang diusungnya, Rabu 24 Januari 2018 bertempat di kantor DPC Demokrat Bangkalan. Hal ini dilakukan untuk mensinergikan langkah-langkah yang akan diambil Partai Demokrat dengan Paslon agar nantinya Paslon yang akan diusungnya dapat memenangkan kontestasi dalam Pilkada 2018 ini. Tampak hadir dalam konsolidasi ini Iskandar Korda Partai Demokrat Wilayu Madura, perwakilan ranting dan PAC Partai Demokrat dan calon Bupati Bangkalan yang akan diusung oleh Partai Demokrat Farid Al-Fawzi. Abdurrahman, Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan mengatakan, dalam memenangkan Paslon, Partai Demokrat akan menggelar konsolidasi secara internal dulu, kemudian akan dibentuk tim di beberapa wilayah yang berasal dari kader maupun non-kader yang akan disinergikan dengan tim-tim yang lain. Selain akan memenangkan pasangan calon Farid Sudarmawan yang dikenal dengan tagline-nya Bangkalan, berani bangkit ini, Partai Demokrat Bangkalan juga akan memenangkan pasangan Halifah dan Emil sebagai gubernur dan wakil gubernur jatim 2018. Ini Partai Demokrat kan mengusung utama saya. Ini dalam rangka konsolidasi dan sosialisasi calon. Ada posisi pemaparan, visi misi dan program-program hubungan dari calon. Sementara semua visi misi dan program hubungan itu kita bangun bersama dengan pimpinan partai politik. Masuk di dalamnya pimpinan partai demokrat, kita pabarkan ke seluruh elemen, seluruh bayang anggota Dewan maupun dari unsur pengurusan sampai tingkat anak cabang. Ismail Hashim, Muhammad Syahid, CTV Madura melaporkan.